Intro Nama saya Edoardus Dufi Diatarasa dari kelas 01 nomor Apsen 623 Kenalkan nama saya Muspira kelas 01 NIM 210-112-502014 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Nur Fahmi dari kelas 01 Statistika NIM 210-112-50202 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rahit Raffi Ramlan dari kelas 01 NIM 210-112-502020 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya atas nama Nili Oliya dari kelompok 4 kelas 01 Statistika Dengan NIM 210-112-502023 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nur Fahmi dari kelas 01 Statistika NIM 210-112-502022 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Fahmi dari kelas 01 Statistika NIM 2101-12-502032 Nomor urut absen 28 Baik, sebelum kita kenal lebih dalam mengenai hukum 1 Newton Di sini saya akan menjelaskan mengenai bunyi hukum 1 Newton Bunyi hukum 1 Newton adalah Jika sebuah benda yang bersulutan gaya F sama dengan 0 Maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam Dan Sebuah benda yang melaju dengan kecepatan tertentu Akan tetap melaju dengan kecepatan konstanta Di sini berarti sebuah benda saling mempertahankan posisinya masing-masing Untuk lebih jelas, simak video berikut Baiklah, di sini saya menggunakan koin Kertas Lalu taruh koin di atas kertas Maka selanjutnya, tarik kertas secepat mungkin Mengapa koin masih ada di tempat? Berikut penjelasannya Jika kertas ditarik dengan cepat Maka benda yang berada di atasnya Akan cenderung untuk tetap diam Karena resultan gaya yang diberikan Pada benda tersebut besarnya 0 Sehingga persamaannya sigma X sama dengan 0 Di sini saya akan melakukan perhatian tentang Kertas ditarik dengan kecepatan Ada pun penjelasan yang dihasilkan oleh Resultan gaya yang bekerja pada sumber tindak Berbanding terus dengan resultan gaya Dan berbanding kebalik dengan masing-masing Ada pun alat dan bahan yang digunakan Dalam praktikum kali ini Yaitu sebuah kelerung Potongan karbus Dan sebuah bujur Nah, dalam praktikum kali ini Saya akan menjelaskan tentang Penalung Bidang kiri dalam seluruh objek Misalnya seperti ini Menjawab pertanyaan tadi Maka di sini saya akan menggunakan Tiga sudut yang berbeda Yaitu 30 derajat 45 derajat Dan 60 derajat Saya akan menggunakan Kendaringan 30 derajat Inilah contoh lintasan Kendaringan 30 derajat Maka saya akan Mencoba mendeliminkan Kendaring ini Selanjutnya Selanjutnya Saya akan menggunakan Kendaringan Sudut 45 derajat Beginilah Lintasan Sudut 45 derajat Maka saya akan Coba mengeringinkan Kendaring ini Dan terakhir Dan terakhir Saya akan menggunakan Lintasan Dengan Kendaringan Sudut 60 derajat Beginilah Lintasan Dari kendaringan Sudut 60 derajat Maka saya akan Mencoba Membilih Dincang Kendaringan Dari Tiga percobaan Tadi Dapat kita lihat Bahwa Percepatan Atau Kecepatan Dari Kendaringan Tersebut Mengalami Perubahan Atau Peningkatan Dan Lebih Delangnya Mari kita Ulas Dalam Untuk Perhitungan Baik Jadi disini Saya akan menjelaskan Dengan lebih detail Mengenai Praktikum Yang telah dilakukan Oleh teman saya Nah Disini Bisa kita lihat Apabila Klereng Didelimbingkan Pada bidang yang miring Maka akan Bekerja Beberapa gaya Yang pertama Yaitu Gaya normal Yaitu Jajar Dengan permukaan miring Kemudian Ada gaya berat Ada gaya berat Pada sumbu Y Dan gaya berat Pada sumbu X Nah Gaya pada sumbu X Ini Dipengaruhi oleh Sudut Yang menggunakan Sien Dimana Rumus ini Akan kita gunakan Untuk Mencari Atau melakukan Perhitungan Seperti yang telah Dikatakan oleh Teman saya tadi Selanjutnya Disini ada Rumus besar Yang akan kita gunakan Yaitu Sigma Fx Sama dengan M dikali A Dimana Sigma Fx Ini Merupakan Baya vokal Yang bekerja Pada sumbu X M Merupakan Masa Dan A Merupakan Percepatan Nah Apabila Rumus ini Dijabarkan Maka rumus ini Akan berubah Menjadi W dikali Sinteta Sama dengan M dikali A Kemudian W ini Merupakan Berat Yang apabila Dijabarkan lagi Maka Akan berubah Menjadi M dikali G Dikali Sinteta Sama dengan M dikali A Nah Disini Bisa kita Lihat Kedua Rosnya Sama-sama Memiliki M Atau Masa Maka Ini bisa Dicoret Sehingga Disini Yang tersisa Tinggal G dikali Sinteta Sama dengan A Atau bisa kita Tuliskan A Sama dengan Sinteta Dikali G Dimana A Merupakan Percepatan Sinteta Merupakan Sudut Pada Bidang Merin Dan G Merupakan Percepatan Gravitasi Nah Baik Jadi disini Yang pertama Akan kita cari Yaitu Percepatan Pada Sinteta Dikali G Nah Disini Bisa kita Tuliskan A Sama dengan Sinteta Sinteta Dikali Sepuluh Nah Dari mana Asal Sepuluh Ini Sepuluh Ini Merupakan Nilai Dari Percepatan Gravitasi Kemudian Nilai Dari Sinteta Sinteta Dikali Sinteta Dikali Sepuluh Nah Sepuluh Bisa kita Coret Sinteta 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 Maka Sinteta Tinggal 5 Menter Per Sekund Kuadrat Nah Yang kedua Disini Yaitu Percepatan Pada Surut 45 Derajat Kalau Masih Sama Kita Menggunakan Nomis Yang Ladi Disini Bisa Kita Lihat Nilai Dari Percepatannya Yaitu Sinteta 45 Derajat Dikali 10 Nilai Dari 45 Derajat Sini Adalah 12 Akar 2 Dikali 10 Ini Bisa Dicoret Jadi 10 Berkir 5 5 Dikali Akar 2 Maka Besar Percepatannya Yalah Yang ketiga Yalah Percepatan Pada Sudut 60 Derajat Perus Yang kita Gunakan Masih Sama Dengan Yang Tadi Jadi Bisa Dibiliskan Disini Percepatannya Sama Dengan Sint 60 Derajat Dikali 10 Dimana Nilai Dari Sint 60 Derajat Ini Yalah 2 Akar 3 Dikali 10 Maka Hasilnya Disini Yalah 5 Akar 3 Meter Per Sekar Kuadran Nah Secara Umum Atau Secara Meluruh Kita Bisa Lihat Disini Ada Tabel Hasil Pengamatannya Dimana Pada Percobaan Pertama Dengan Sudut Kemiringan 30 Derajat Dibiliskan Percepatan Sebesar 5 Meter Per Sekund Kuadran Kemudian Pada Percobaan Kedua Dengan Sudut Kemiringan 45 Derajat Dibiliskan Percepatan Sebesar 5 Akar Buang Per Sekund Kuadran Dan Pada Percobaan Kedua Dengan Kemiringan Kedua Derajat Dibiliskan Percepatan Sebesar 5 Akar Tiga Meter Percepatan Kuadran Percepatan 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati